Langkah-langkah sebelum memutuskan untuk menjadi seorang sales canvas ataupun freelance Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan kesuksesan di semua hal positif yang kalian lakukan Guys, di video kali ini saya ingin mengingatkan kalian Hal-hal apa sih yang harus kalian persiapkan terlebih dahulu sebelum memutuskan menjadi seorang sales canvas Yang pertama Produk Ingat, yang paling penting sebenarnya adalah produk Jadi, produk itu ada beberapa jenis Tapi secara garis besar itu ada dua Nah, kalian harus jeli dalam pembelian produk Karena itu akan menentukan nasib usah canvas kalian guys Kalau produknya laku keras, ya otomatis usah canvas kalian bisa bertahan lama Tapi kalau produk kalian tidak laku, ya sudah Tamat Ya tidak tamat Kalian harus inovasi atau merubah produk yang kalian bawa Tapi gini, produk itu pada dasarnya itu ada dua Yaitu produk food dan produk non-food Dan untuk produk food Itu adalah misalnya semako Rokok Rokok itu termasuk dalam golongan food Karena dia bisa dikonsumsi Dan untuk non-food itu seperti deterjen, seperti sabun, pasta gigi, dan lain sebagainya Dan non-food juga meliputi beberapa produk-produk yang bukan makanan Seperti misalnya korek gas, lem G, terus kaos kaki Nah, itu adalah produk-produk yang untungnya itu besar Untungnya itu besar, ya Jadi gini Saat kalian memutuskan untuk menjadi seorang saleskan, bahas kalian harus pinter memilih barang Barang apa yang akan kalian jual lagi Saran saya Saran saya Untuk awalan itu Pilih produk yang semua warung itu membutuhkan Supaya kita itu bisa Memasukkan barang dulu Yang penting kita memasukkan barang terlebih dahulu Untuk sedikit tidak masalah Itu cuma buat awalan Dan jangan bawa produk terlalu banyak Nanti kalian malah bingung Nah Produk yang berputarannya paling cepat Dari semua survei yang sudah saya lakukan Itu adalah sembako dan rokok guys Sembako sama produk rokok Karena sembako adalah kebutuhan konsumtif Jadi orang punya duit, tidak punya duit, tetap makan kan Iya gak? Tetap beli beras, beli minyak goreng, dan sebagainya Itu adalah produk konsumtif Terus rokok Walaupun ini bukan sesuatu yang bisa dimakan Tapi hasil survei membuktikan 7 dari 10 orang itu merokok Seperti itu guys Dan ditambah lagi Rokok itu Persaingannya itu Semakin hari semakin gila-gilaan Karena banyak sekali brand-brand baru itu bermunculan Nah tapi Perputarannya itu Sangat cepat Dibandingkan produk-produk yang lain Nah untuk sembako pun Ada beberapa produk yang Perputarannya itu lambat Seperti misalnya teh Kalau misalnya kalian Tapi gini guys Sebenarnya itu tergantung marketnya Kalau kalian misalnya Nganfas teh Teh dandang lah Teh pocil lah Kalau kalian marketnya itu di toko atau di warung Saya yakin Repeat ordernya gak lama Paling 2 minggu Paling cepat 2 minggu balik Tapi kalau misalnya kalian Cover marketnya itu di Warung kopi Di angkeringan Itu repeat ordernya lebih cepat Nah jadi Itulah Saya selalu bilang Product Market Sama strategi pemasaran Itu harus sinkron Itu supaya Apa ya Perputarannya itu Bisa stabil Seperti itu guys Karena kalau misalnya Salah satu dari unsur Tersebut itu Hilang Atau Belum maksimal Saya yakin Usahakan fast kalian Tidak akan berjalan lancar Itu yang pertama Kita ngomongin produk Nah setelah itu Ngomongin produk Otomatis kita harus tahu dong Dimana belinya Dimana sih belinya Nah Kalau misalnya saran saya Belinya langsung ke distributor Berapa minimal sih Kita beli ke distributor Supaya bisa dapat harga SSO Atau harga modal prosier Tergantung Kadang ada distributor Yang Ada minimal order Atau minimal pembelian Baru bisa dapat harga SSO Ada yang Langsung dapat harga SSO Walaupun kita belinya Dalam partai kecil Nah Permasalahannya Dimana distributor itu Cek video saya sebelumnya Cara mencari distributor Terus Kalau misalnya Gini guys Kalau misalnya Kalian sudah mencari distributor Dan ternyata itu Susah Tidak ketemu Kalian bisa beli di grosir Loh Kan Kalau misalnya warung Beli di grosir Kita beli di grosir Lalu kita menganfas Kita menjualnya di warung juga Terus menjualnya berapa Kan warung sudah tahu Harga modalnya berapa Nah Ada dua hal yang perlu kalian ketahui Yang pertama Yang pertama adalah Tidak semua pokok itu Belanja di grosir Ada berbagai macam alasan Yang pertama karena Lokasinya di grosir itu terlalu jauh Dan yang kedua adalah Dari pihak distributor Bentar guys Ikan dulu guys Tutup saya Halo Gini guys Kita lanjut Yang pertama adalah Tidak semua Toko belanja ke grosir Ada toko yang hanya mengandalkan Salus motoris Yang kedua adalah Dari sistem distributor Itu ada dua jenis harga Yaitu harga grosir Dan harga retail Nah Harga retail inilah Yang akan kita sejadikan Patokan Atau HIT Atau harga eceran tertinggi Produk kita Misalnya seperti ini Misalnya Rob Aromabol Ini misalnya Misalnya Ini harganya Satu slopnya Untuk grosir Misalnya saya boleh di grosir Misalnya mendapat harga Misalnya Rp108.000 Tapi kalau misalnya Saya belinya Di sales motoris Ini harganya Rp110.000 Ya gak Kita kan ada serisih Rp2.000 Per slopnya Nah Kalau misalnya Kita beli di grosir Terus kita mau Jual lagi ke toko Berarti kita jualnya Juga harus Rp110.000 Patokan kita Patokan kita adalah Harga dari sales Retail Atau sales resmi motoris Nah Tapi gini Ada beberapa produk Yang selisih harganya itu Bisa Rp5.000 Sampai Rp10.000 Itu tergantung Kejadian kalian Dalam memilih produk Seperti misalnya Produk Roma Kelapa Dan masih banyak sekali produk Yang selisih harga Grosir sama retailnya itu Jauh Jadi untung kalian Itu lebih tinggi Karena selisih harga Grosir dan harga retail Itu yang akan Menjadi keuntungan kita Sebagai seorang sales kampas Ataupun sales freelance Seperti itu guys Itu adalah Mencari distributor Nah Gini Seperti video yang Sebelumnya Sudah saya upload juga Untuk membeli barang Dan Barang itu bisa dijual lagi Itu ada di dekat tempat Distributor Grosir Sama di Promo Alphamart Atau Indomaret Tapi kalau misalnya promo Kita gak bisa Andalkan yang satu ini Karena ini Ada Batas waktunya Biasanya cuma 3 sampai 1 minggu paling lama Untuk promo di Alphamart Atau Indomaret Seperti itu Nah Gini guys Mas kalau misalnya Saya belinya di grosir Berarti saya masih Beli di tangan kedua dong Saya kepeng dapat harga Di tangan pertama Sekarang gini Kalau misalnya kalian Masih dalam tahap Mencoba Mencoba menjadi Seorang yang salah Sekarang pas Gak masalah Karena sebenarnya gini Selisih harga grosir Sama harga distributor Itu beda Tipis sekali Untuk rokok selisihnya Paling ada yang 500 per slop Kalau kalian percaya Grosir itu Untungnya kecil 500 sampai 1000 rupiah Untuk rokok Satu slop Untung 500 guys Modalnya Berapa ratus ribu Untungnya 500 rupiah Ya tapi Memang ada beberapa Reward Beberapa keuntungan Selain dari Menjual produk Yaitu Ada misalnya Program Apa Waktu itu namanya Pokoknya program Di target Sama distributor Kalau misalnya Sebulan bisa menjual 30 karton Itu mendapatkan Reward Dari distributor Seperti itu Itu adalah Mengenai Cara mencari Distributornya Ntar Ngopi dulu guys Setelah itu Yang kedua Adalah Marketnya guys Nah Bagi kalian Mungkin yang Misalnya Nganvas Terkendala Sama Dikutannya Jarang warung Atau jarang toko Sekarang gini guys Market Atau target penjualan Itu banyak sekali guys Yang pertama Warung Sama toko Itu udah lumrah Itu emang udah wajar Tapi gini Coba kalian menawarkan Barang yang kalian bawa itu Di kantin sekolahan Terus di angkringan Terus di tempat-tempat Oleh raga Di terminal Terus lagi di instansi Di perkantoran Dan masih banyak lagi Area-area Yang sebenarnya Bisa kalian cover Seperti itu Jadi Tidak ada alasan Saya tidak Mempunyai tempat Untuk menawarkan produk Tidak ada alasan Itu adalah market Nah kita sudah membahas Produk dan market Sekarang strategi pemasarannya guys Nah Gini guys Untuk strategi pemasaran Itu ada beberapa hal Supaya kalian itu menjual Dan bisa langsung laku keras Yaitu ada strategi namanya Strategi Subsidi silang Ada strategi Mengorbankan perak Untuk mendapatkan emas Ada strategi lagi namanya itu Membakar semua jalan Supaya konsumen lari ke kalian semua Ada strategi Ada bulan Dan semut Dan masih banyak lagi Strategi yang lainnya Tapi saya belum mau share Belum saya mau share Saya akan share video tersebut Kalau Misalnya Like di video ini Mencapai 200 like Nanti akan Saya share Karena Subscriber channel ini Sudah mendapatkan Apa ya 1000 subscriber lebih Tapi yang heran Itu adalah Kenapa View nya Justru sedikit ya Coba cek guys Cek guys Apakah kalian Yang sudah subscribe channel ini Apakah Lonceng notifikasinya Sudah kalian aktifkan Kalau belum silahkan Diaktifkan Soalnya Kalau misalnya Saya upload videonya Video yang berhubungan Dengan marketing Sales Distributor Itu kalian gak ketinggalan Oke Terima kasih Saya doakan Kalian yang saat ini Sedang merintis Usahakan Fast atau freelance Kalian selalu Apa ya Selalu Sabar Dan berproses Dan akhirnya Kalian bisa Menjadi seorang Salah sekalian Post yang sukses Dan kalian bisa menjadi Merkrut Anak buah Merkrut Team marketing Jadi Kata-kata Mutiara kita hari ini Adalah seperti ini Guys Lakukan Lebih dari melihat Perhatikanlah Lakukan lebih dari Mendengar Pahamilah Lakukan lebih dari Berbicara Tapi katakanlah Sesuatu Dan lakukan Lebih dari Sekedar ada Hiduplah Saya bangkit See you next time Terima kasih yang sudah Menonton video ini Sampai habis Kalian luar biasa sekali Selamat menikmati Selamat menikmati